Kalau HP kalian sudah di UBL dan sudah pasang custom ROM dan kalian ingin mengembalikan kebawaannya, ini dia caranya. Dan kali ini kita berikan tutorial di Poco F5. Untuk cara ini juga bisa diterapin di HP Xiaomi. Sebagai contoh, untuk Poco F5 ini sudah terinstall custom ROM Depfast, versi terbaru. Dan karena bosan untuk custom ROMnya, kita kembalikan ke MIUI bawaan pabrik, agar bisa klaim garansi Xiaomi. Dan untuk caranya kalian harus masuk ke mode fastboot dengan cara seperti ini, restart dan tahan tombol volume bawah. Untuk bahan-bahannya seperti firmware, kemudian ada Mi Flash dan driver PDA net. Untuk langkah pertama kalian harus install PDA net, ini merupakan driver, agar HP kalian kebaca di aplikasi Mi Flash. Kemudian kalian ekstrak aja firmware MIUI 14. Pastikan yang versi Indonesia atau global. Untuk Mi Flash juga kalian ekstrak. Kemudian kalian colokkan HP-nya, agar terdeteksi di laptop atau PC kalian. Di sini saya cek untuk firmware di MIUI 14. Jadi seperti ini isinya. Dan untuk Mi Flash, seperti ini isinya dan jangan lupa ada folder lock-nya. Kemudian kalian buka aja Mi Flash. Versi berapapun terserah. Kemudian kalian pilih aja seperti ini, ikuti videonya. Kemudian kalian bisa pilih folder di firmware yang kalian ekstrak tadi. Nah seperti ini, ikuti videonya. Kemudian kalian refresh. Nah seperti ini, HP-nya sudah terdeteksi. Oh ya, untuk tutorial ini sudah ter-record atau belum ya? Oh sudah. Biasanya saya kelupaan untuk nge-record. Nah jika sudah, kalian bisa pilih yang ini. Clear all. Jangan clear all dan lock. Itu bahaya. Nah kemudian jika sudah, tinggal flash aja. Kenapa saya tidak saranin clean all dan lock? Karena ada custom recovery yang terpasang di HP kalian. Kalau kalian langsung pilih clean all dan lock, pasti HP kalian akan muncul sistem hasband destroy. Dan ini sudah berhasil. Kita coba reset. Restart maksudnya. Kita masuk ke recovery. Apakah custom recovery-nya sudah hilang atau belum. Nah, ini recovery bawaan di Xiaomi. Yang artinya custom recovery-nya sudah hilang. Dan saatnya kita untuk lock boot loader-nya. Nah, disini masih kebuka ya untuk UBL-nya. Kemudian kita masuk ke fast boot lagi dengan cara di restart dan ditahan tombol volume bawah. Dan sudah masuk ke mode fast boot. Lalu kalian colokin ke laptop lagi. Disini saya kasih tutorial yang pakai Mi Flash. Bisa juga pakai Command Prompt. Tapi, ada yang belum bisa. Dan kita kasih gampangnya aja. Pilih clean all dan lock. Lalu kalian flash. Seperti itu aja. Langsung HP-nya sudah ke lock boot loader. Dan ini hasilnya. Kita cek bentar. Oke. Lalu kita tinggal setup dulu. Dan ini dia tampilan awal di MIUI 14. Kita langsung cek di bagian sini. Kita akan aktifkan opsi developer. Dengan cara di tap aja MIUI versi. Kemudian pilih di bagian setelan tambahan. Di bagian bawah ada menu opsi pengembang. Nah, status Mi Unlock sudah kembali normal. Atau kebawaannya. Kemudian kalian tinggal matikan membuka kunci OM. Lalu kalian restart aja Poco F5. Oke. Oke, ini sudah masuk ke menu-nya. Lalu kita akan masuk ke pengaturan. Cek lagi di opsi developer. Ke opsi pengembang. Nah, membuka kunci OM kalian matikan dulu. Dan ini di bagian status Mi Unlock. Sudah kekunci. Dan gitu aja untuk video tutorial di Poco F5. Mengenai Lock Boot Loader. Dan install MIUI bawaan di HP ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko. Bye. Sub indo by broth3rmax